Nah jika memang arahnya tadi adalah data science itu arahnya memang ada di lingkungan Big Data maka pertanyaannya tentu saja apa namanya komoditas utamanya adalah data ya jadi atau kita sebut sebagai Big Data atau data besar. Nah sementara data besar sendiri atau Big Data sendiri itu saat ini arah perkembangannya atau arah teorinya itu sangat berkembang sangat cepat atau eksponensial. Dulu awalnya kita hanya menyebut adalah data besar identik dengan volume yang besar atau yang banyak gitu ya. Nah tapi ternyata tidak. Tapi kemudian dia berkembang menjadi jadi tidak juga hanya volumenya saja tetapi juga jenisnya atau variasinya itu banyak sekali kemudian jenisnya juga banyak sekali kemudian veracity-nya ini ya kemudian ada velocity jadi bagaimana kekerapan data itu muncul itu juga menjadi pertanyaan atau menjadi satu konsideran tertentu dan juga memiliki value tentu. Nah maka dari sini ini membuka pemahaman kita bahwa kalau kita bicara data science kita tidak apalagi kalau dibahasakan itu kan ilmu data gitu ya tapi itu kita tidaklah tidak hanya mengurusi bagaimana data itu diolak tapi kita harus tahu benar bahwa basically data itu punya volume, punya variety, punya veracity, punya velocity, dan value. Nah ini harus dikuasai oleh seorang data science di awal. Nah asumsinya adalah logikanya adalah kalau untuk mengetahui ini maka kembali lagi ke teori trivia tadi. Ya kita nggak mungkin mengetahui semua informasi ini tanpa tadi ya melakukan ini sendiri gitu. melakukan pengumpulan data sendiri kemudian mengalirkan datanya itu sendiri dan kemudian menyimpannya. Nah dalam artian ya kita harus menguasai juga ininya kan gitu jadi poin ini atau di level arsitektur atau infrastruktur ini. Nah itu yang mungkin saya saat ini menjadi kelemahan ya banyak sekali orang yang kemudian mengklaim dirinya menjadi seorang data scientist ya. tetapi sebenarnya ya hanya pada level ini, pada level melakukan visualisasi data tapi dia tidak paham benar tentang karakteristik gitu ya. Kalau bahasa saya kalau di dunia medis mungkin ya dia hanya bisa melakukan diagnosis awalnya, melihat tensi segala macam, tapi dia udah bisa melakukan ekstraksi DNA, melihat sampel darah dan segala macam. karena kita bisa punya informasi lebih banyak terkait suatu fenomena tertentu di data itu dengan kita mengekstraksi metadata-nya tadi. Nah jika itu terjadi maka semua sumber data, data yang tidak hanya value tapi metadata-nya itu akan menjadi data andalan ini. Menjadi data andalan tunggal. Jadi ini akan sangat-sangat penting. dan tugas seorang data scientist di awal itu adalah bagaimana memegang ini, memegang ini, arah ini. Dulu sebenarnya ini sempat dititipkan pekerjaan ini jadi di pekerjaan seorang database engineer atau database administrator. Dia bertugas untuk mengumpulkan data, kemudian mengelola data itu menyimpannya dalam bentuk database, yang kemudian kalau nanti di inquiry ke dalam suatu sistem menjadi mudah. Nah sekarang data scientist tidak hanya menyimpan data yang kemudian menjadi volume yang besar, tetapi juga harus menguasai data-nya. Nah ini menjadi sangat penting untuk dipaham di awal. Nah sehingga kita nanti perlu belajar ya bagaimana bahwa data itu tidak hanya data, tetapi juga metadata. Metadata itu apa tuh? Bahasa awamnya ya, informasi yang menjelaskan data. Nah jadi kalau bahasa lebih debilnya itu adalah informasi yang mencerminkan struktur datanya. Jadi misalnya kalau kita menyebut suatu data tertentu maka tidak hanya data value tetapi juga struktur ini itu kelihatan. Nah ini menjadi penting. Jadi nanti kita bisa punya banyak hal atau punya banyak sekali sudut pandang mengenai apa sebenarnya magma dari data itu sendiri. Nah kemudian memang dalam konteks sebelum kita bicara apa namanya data science, itu kemudian agak, kemudian agak apa ya, campur aduk gitu ya dengan istilah ini ya. Ada machine learning, ada deep learning, ada artificial intelligence gitu ya. Nah jadi pokoknya kalau sudah kita ngobrol orang gitu ya, sudah presentasi mengenai artificial intelligence ya sudah dia seorang data scientist misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya ada sedikit yang menurut saya kurang begitu pas ya. Kita harus paham bahwa ya artificial intelligence itu sebenarnya kan keyword atau bidang ilmu yang sudah lama sekali muncul ya tahun 50 begitu. Jadi bagaimana orang terinspirasi agar menggunakan kemampuan dari otak manusia untuk mesineri dan program tertentu. Nah kemudian muncullah machine learning ya bagaimana suatu metode untuk mempelajari suatu pola tertentu bisa digunakan untuk melakukan prediksi ke depan dengan menggunakan data yang dimiliki dan seterusnya. Nah kemudian ada juga deep learning dan segala macam. Dalam data science maka pendekatan yang dilakukan dalam artificial intelligence machine learning dan deep learning ini metode diposisikan sebagai metode atau teknik untuk pengolahan data. Nah tidak serta-merta kita mengeksplorasi machine learning dan deep learning itu kemudian kita sebut sebagai data science. Jadi bedanya disitu kita bisa melakukan misalnya tesis tentang CNN atau konfungsional neural network di deep learning gitu ya. Atau DNN konfungsional neural network tapi kalau tidak menyelesaikan problematika spesifik tertentu ya dia belum data science. Mungkin hanya tesis untuk melihat apakah algoritma itu cukup powerful apa tidak misalnya semacam itu. mengkomparasi apa namanya akurasinya misalnya semacam itu saja semacam itu saja. Semacam itu saja. Jadi bedanya disitu. Jadi pertanyaan sebenarnya simple sekali. Jadi mau pakai metode se-expans apapun misalnya deep learning apapun tapi kalau lihat tanpa dikaitkan dengan problematika tertentu maka itu bukan data science. Nah ini yang menjadi penting. Jadi harus dipahami disitu. Nah sehingga poin ini sebenarnya yang ingin saya jelaskan. Ini sebenarnya poin yang membedakan kenapa kemudian ketika kita belajar AI kemudian machine learning, deep learning itu kita kemudian bisa gunakan untuk dipikirkan. Jadi ada teori namanya problem structure teori. Nah di structure problem teori ini sebenarnya gambarannya seperti yang saya share ini. Jadi suatu problem atau suatu problematika apapun itu itu sebenarnya terdiri dari banyak layer. Nah jenisnya ada layer yang disebut sebagai visualize problem. Problem yang terlihat. Kalau dalam fenomena iceberg itu dia di problem yang kelihatan di atas permukaan air laut. Nah ini hanya problem tapi kita punya keyakinan seorang kota scientist itu bahwa di bawahnya itu ada banyak sekali problem yang lebih tidak kelihatan. Nah ternyata kalau kita turun ke bawah itu nanti ada beberapa teori ya. Ada teori pertama adalah bahwa kita punya yang namanya masalah yang berpola atau pattern problem. Jadi problem yang punya pola gitu. Kemudian ada juga yang masalah bertautan. Masalah yang timbul karena dia punya korelasi dengan masalah yang lain. Dia saling memantik terjadinya masalah. Dan terakhir adalah ada masalah inti. Kalau bahasa mudahnya misalnya kalau kita di suatu perempatan jalan misalnya gitu ya. Itu terjadi kemacetan. Nah kemacet itu adalah visualize problem. Kejadian macetnya itu adalah visualize problem. Nah masalah berpola adalah misalnya kita bisa lihat apakah itu terjadi di jam-jam tertentu yang terjadi hampir setiap hari. Nah jika iya maka itu adalah masalah berpola. Bisa juga misalnya itu terjadi karena ada jenis transportasi yang biasanya lewat disitu baru terjadi masalah. Ini disebut sebagai masalah berpola. Nah masalah bertautannya adalah bisa jadi sebenarnya macetnya itu terjadi karena efek domino dari tempat yang lain misalnya semacam itu. Ini juga masalah bertautan. Nah kemudian intinya apa? Oh ternyata intinya adalah capacity jalan atau capacity transportasi yang tidak cukup. Nah ini kemudian proses ini terjadi. Nah dalam konteks ini kalau kita bicara data science maka data science itu mencoba masuk untuk menyelesaikan problem yang ada di masalah inti. Jadi tidak divisualasi problem. Nah ini yang menjaga. Karena apakah kita punya keyakinan kalau yang diurai itu adalah masalah yang ada di bawah ini maka secara otomatis yang masalah bertautan, masalah berpola dan yang timbul ini akan hilang dengan sendirinya atau keselesaikan. Nah ini yang membedakan. Nah secara teknologi yang dibutuhkan adalah semakin dalam permasalahan maka kita butuh deep learning yang makin tinggi begitu kalau mudah saja. Jadi tempatnya adalah tools. Nah dipermukaan ini karena yang kita katanya baru muncul disini. Jadi semacam itu. Untuk menyelesaikan masalah yang berpola kita bisa menggunakan metode machine learning karena pola. Kemudian kalau bertautan ya kita bisa mengkombine advanced machine learning dengan deep learning. Dan nanti terakhir lalu saja deep learning. Nah semua ini ada dalam lingkup artificial intelligence. Nah itu kira-kira caranya. Jadi seorang data science atau seorang data scientist nanti seolah-olah punya playing field ya. Kita bermain disini. Nah kalau kita tidak menyelesaikan dengan orientasi untuk menyelesaikan masalah inti ya problem matika yang ada disini tadi. Ini tidak akan selesai. Nah disini ya problem base tidak akan selesai. Nah itu challenge-nya. Nah bisa jadi suatu saat masalah ini tuh tidak selalu identik dengan deep learning juga. Kadang pendekatan machine learning pun sudah bisa menyelesaikan. Tergantung dari kompleksitas permasalahan yang muncul ya di semacam itu. Nah ini tolong benar-benar diingat bahwa yang membedakan antara data analitik kemudian data science itu ada di tiga hal ini ya. Nah jadi di lingkungan bagaimana data science itu berjalan ada di nantik ditanya. Arahnya itu adalah ke metricsnya adalah mostly ada di data. Kemudian menggunakan artificial intelligence yang di dalamnya ada machine learning maupun development itu untuk menyelurai atau menyelesaikan problem matika di problematika structure seperti ini. Nah ini sebagai contoh ya contoh-contoh simpel sangat lazim dipakai untuk tumor detection. Nah tumor detection ini kenapa penting. Ini karena tumor detection ini problemnya adalah mendeteksi. Ada problem disitu. Itu yang ini dissolve. Kemudian artificial robotics juga sama. Kemudian di OEMCAS ya untuk NFC. Ini selama hampir 2013 di Google. Saya cukup banyak bermain disini sebenarnya awalnya. Kemudian ada speech interfaces. Kemudian document classification. Kemudian ada sekarang yang lagi penting agaknya genomik ya. Untuk mengurai permasalahan atau mengurai ekstraksi DNA virus runtuh misalnya semata-mata. Kalau di bidang financial ya corruption atau mungkin fraud detection itu bisa juga menjadi sangat penting. Nah pada bidang industri lebih banyak lagi bisa digunakan problematikanya itu untuk mengurai banyak hal. Jadi data science bisa membantu kita untuk melakukan predictive maintenance ya. Condition monitoring, kemudian demand forecasting, proses optimization maupun telematics. Kemudian di dunia retail bisa untuk predictive inventory planning, menjaga customer ROI, lifetime value ya. Di healthcare bisa digunakan untuk membuat alert dan diagnostik ya. Untuk menggunakan return data pasien dan seterusnya. Kemudian di travel dan hospital juga bisa digunakan untuk macam-macam ya. Ada tab scheduling, dynamic pricing, dan kemudian di financial juga sama. Dan di energy juga sama. Jadi cukup-cukup banyak sekali yang bisa dikerjakan sebenarnya. Banyak sekali problem-problematika di industri yang bisa diselesaikan dengan data science. Lebih orientasinya ke situ. Sehingga memang ini makanya data science ini akan menjadi salah satu bidang ilmu yang lifetime ya. Yang tidak, tidak apa, tidak akan expire gitu. Karena memang problematikanya ada terus. Tinggal teknik dan bagaimana mendesain solusinya berbasis data science ini yang nanti harus update mengikuti dari perkembangan problematika di industri maupun yang ada di keilmuan. Jadi semacam itu. Nah, lebih penting lagi adalah pendekatannya semacam ini ya. Jadi multi-disciplinary ya. Jadi ini perlu di post, benar gitu ya. Jadi multi-disciplinary researchnya ini harus ada. Karena mau tidak mau ini menjadi apa? Menjadi bagian terpenting dari proses kebehasilan kita menjalankan suatu data science. Nah, sehingga data science itu benar-benar menjadi sebuah cara, metode, saat lebih tunggal gitu ya. Untuk benar-benar kita menuju kepada sesuatu, apa, mencapai solusi dari problem itu. Nah, karena nanti kita butuhnya ya. Jadi information visualization itu menjadi penting. Jadi di data science itu porsi data visualization-nya menjadi sangat penting. Karena data visualization-nya tidak sekedar hanya orientasinya itu saya punya data apa dan kemudian bisa tampil seperti apa. Tetapi harus merepresentasikan segala sesuatu yang terkait dengan case-nya. Sehingga orang melihat itu langsung kemudian terpikir untuk memahami konteks situasinya misalnya semacam itu. Kemudian nanti bisa berkaitan analitik dan juga nih human centered. Jadi orientasi informasi yang ditampilkan atau suatu hal yang akan ditampilkan itu menggunakan konsep human centered. Jadi sangat yang dijadikan apa center-nya itu manusia. Nah ini menjadi teori menarik jadi ya. Karena data science ini ujung-ujungnya tidak sekedar tadi melakukan predictive segala macam tapi juga bisa membantu ini contohnya meng-increase income ya. Kemudian effective education, reduced convention, input safety, kemudian melakukan adjustment supply and demand, kemudian bisa mereduksi kerusakan dan lain sebagainya. Harapannya dengan semacam ini kita bisa melakukan yang namanya life cycle atau refine the system, mengevaluasi dan data science itu tidak one time proses langsung jadi. Butuh proses life cycle untuk tone up ya. Jadi mungkin literasi pertama mungkin akurasinya hanya 80-70 persen tapi kemudian kalau dikembangkan lagi dengan case-case yang baru nanti bisa menciptakan akurasi yang lebih tinggi lagi. Nah ini yang menjadi apa namanya menjadi suatu hal yang penting ya untuk diketahui bahwa ini proses yang panjang juga untuk mencapai sistem yang diharapkan. Jadi semacam itu. Atau hasil yang diharapkan. Nah kemudian ini yang menjadi penting ya. ini motivasi ke rekan-rekan sekalian dan saya pikir juga rekan-rekan sekalian sudah memahaminya bahwa yang sekarang saat ini memang sangat dibutuhkan seorang modern data scientist gitu ya, multi-talent. Kemudian punya domain knowledge yang tidak hanya, apa namanya, tidak hanya satu arah tetapi juga multi-disiplin begitu. dan kemudian bisa menguasai teknik-teknik yang cukup advance gitu ya. Nah ini menjadi penting bagi rekan untuk memahami hal ini. Kemudian nah ini juga salah satu skill set yang dibutuhkan lah. Jadi misalnya dari programming tools kemudian apa namanya data visualization. Nah ini yang menjadi penting data intuition. Jadi harus punya feeling terhadap data. Dan ini tidak mungkin dilakukan atau dicapai tanpa apa istilahnya itu tanpa pengalaman atau trial dan error dan menyelam datanya. Nanti ada statistik data wrangling kemudian juga sampai kalkulus sama algebra. Nah ini menjadi salah satu contoh. Nah ini menjadi menarik nanti saya pikir kalau kita kita buat ini bisa menjadi suatu hal yang promising ke depan ya. Sangat dibutuhkan data saintis. Dan mulai ada traction dimana data saintis itu tidak murni dari orang komputer sebenarnya. Tapi dari bidang ini yang lain. Jadi kayak gitu. Saya sendiri pun juga merasakan saya S1 akutansi. Nah itu juga ternyata sekarang merasakan. Jadi kita bisa bekerja sebagai seorang data saintis atau data researcher gitu. itu itu punya ternyata ada kontribusi dari pengalaman diri. Kenapa mengambil kenapa berbeda begitu ya. Jadi gitu. dan ya nanti tinggal dua ini yang menjadi apa istilahnya itu modelnya. Yaitu analytical, cara berbeda analytical dan creativity. Itu menjadi salah satu yang harus diperhatikan teman-teman untuk memahami konteks dari datanya itu sendiri. Oke itu pembahasan yang poin-poin ini. Saya mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan silakan. Terima kasih.